Petugas Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Bali dan anggota Kepolisian Wilayah Bandara Jumat Siang mengamankan puluhan perempuan asal Sumba Baradaya, Nusa Tenggara Timur. Diduga mereka menjadi korban perdagangan manusia atau human trafficking. Sebanyak 30 perempuan asal Sumba Baradaya, Nusa Tenggara Timur ini langsung dibawa ke kantor Kepolisian Wilayah Bandara KP3 Ngurah Rai, Bali. Mereka diamankan saat transi di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali dan akan menuju Jakarta. Hal ini dilakukan setelah polisi dan petugas bandara mendapat laporan dari komunitas warga NTT di Bali bahwa terdapat puluhan perempuan yang akan diterbangkan ke Jakarta tanpa dilengkapi dokumen resmi dari pemerintah. Kepada petugas, sejumlah perempuan ini mengaku dijanjikan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga dan pengasuh bayi. Berhubung karena dibilangnya mereka ini ilegal ya, jadi dokumen mereka tidak dilengkapi dengan dokumen yang syah oleh pemerintah. Dokumen apa itu? Dokumen apa terkait? Dokumen terkait yang ini kan berarti kalau yang legal itu kan harus dari depnakir ya, dari pembelas tempat itu kan paling tidak adalah terdaftar di sana. Tapi ini mereka tidak ada satu dokumen yang menjanjikan atau mengikat mereka. Lantaran belum memiliki dokumen resmi dari Dinas Tenaga Kerja dari daerah asal, puluhan perempuan tersebut tidak bisa melanjutkan penerbangan ke Jakarta. Nandang Risa di Astika, Denpasar, Bali.